Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Polisi menggagalkan peredaran 37.000 butir pil koplo dari 4 orang tersangka di Kota Dinpasar Polda Bali membentuk tim khusus untuk menangani kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi Mencoba kelezatan bubur beras merah khas Bali yang dilengkapi berbagai jenis lauk pauk Polda Bali membentuk tim khusus dalam menangani kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi Tim khusus yang dibentuk akan menganalisa penyebab kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar Tim juga akan menyelidiki dugaan penimbunan bahan bakar minyak yang dinyatakan langka Satgas yang dibentuk adalah gabungan yaitu dari krim khusus terkait dengan BBM dan dinas instansi lain Itu melakukan penyelidikan terkait tentang apakah distributor-distributor itu melakukan penimbunan atau tidak Ada yang dikandalkan penimbunan? Sementara masih belum ada laporan terkait hal itu Ini masih dilakukan penyelidikan Selain dari unsur kepolisian, tim khusus ini juga melibatkan instansi terkait lainnya Kelangkaan yang terjadi beberapa hari lalu disebabkan kuota solar di Bali untuk tahun ini sudah menipis Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan DPR diakini tidak akan berdampak terhadap industri pariwisata Bali Keyakinan ini antara lain disampaikan Putu Winastra, Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Menurutnya pasal yang mengatur hubungan suami istri hanya berlaku bagi warga Indonesia Pasal tersebut hanya bisa dilanjutkan kerana hukum jika ada delik aduan Pemahaman ini perlu lebih disosialisasikan agar tidak memunculkan penafsiran berbeda di kalangan wisatawan asing Saya kira tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap wisatawan Karena memang RUU ini kan implementasinya untuk warga negara Indonesia Nah disamping itu yang saya baca juga RUU KWP ini bisa dibawa ke ranah pidana apabila terjadi delik aduan Ya kalau tidak ada delik aduan ya tidak akan ada masalah apa-apa Nah terkait dengan wisatawan Saya kira penting menurut kami harus diberikan narasi yang tepat Karena RUU ini sudah disahkan Tetapi mohon diingat bahwa RUU ini belum serta-merta bisa diimplementasikan, dijalankan Karena ini membutuhkan waktu untuk sosialisasi Kalau tidak salah akan dilaksanakan di tahun 2025 Jadi masih ada waktu yang banyak untuk sosialisasi ini Kontroversi KWP yang baru sempat menarik perhatian sejumlah media dan lembaga internasional Isu KWP yang baru hingga kini tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Bali Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung Usaha mikro kecil menengah yang berlokasi di daerah Angentake, Badung ini Memproduksi tempe dengan bahan lokal Pemilik usaha ini memperkenalkan cara pembuatan tempe alami Mulai dari merebus kedelai, pemberian ragi, pembungkusan, lalu didiamkan beberapa hari pada suhu ruang Tempe yang dibuat diklaim sehat dengan menerapkan proses non-GMO atau produksi tanpa menggunakan rekayasa genetika Usaha yang sudah dijalankan sejak 6 tahun lalu, kini berhasil menjadi daya tarik pariwisata berkelanjutan Tempe yang kita tawarkan itu biasanya membuat tempe Jadi membuat daripada belay, terus dari tempe, kadang tempe kita campur-campur nih, campur chia seed Dan juga kita biasanya tempe itu kita celupi sama coklat Jadi teman-teman tahu, oh ternyata tempe bisa juga dicelup sama coklat ya Tempe gak mulut kroneng tapi bisa jadi hidangan manis Kelasnya kita macam-macam, ada yang lokal, internasional juga, private, grup, pemerintah Maupun juga ada yang misalnya untuk profesional, untuk dapur Jadi macam-macam, target market Jadi produk tempe-nya macam-macam, ada yang ke savory, ada yang ke sweet Dan ada juga produk kolaborasi coklat tempe juga Bini juga membuat berbagai olahan berpahan tempe, mulai dari keripik, kue, hingga coklat Produk olahan tempe dibanderol mulai dari 20 ribu rupiah Dijual ke berbagai toko, daring, serta diekspor ke berbagai negara Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kabupaten Badung